so itulah alasan atau beberapa alasan kenapa induk hamster memakan anak-anaknya guys halo guys selamat datang di channel sickplus kali ini saya akan membuat video tentang kenapa anak hamster dimakan induknya guys so tonton video ini sampai selesai so kebetulan guys disini saya memiliki hamster yang sedang beranak guys lihat ini adalah anak hamster umur satu mingguan atau tujuh harian dan ini adalah induknya guys ini adalah hamster winter white golden dan pearl anaknya jadi seperti ini guys ketutup anaknya jadi tiger 2 fur 2 dan safir 1 guys tidak ada goldennya tidak tahu kenapa tidak ada golden anak kali ini guys terus kenapa anak hamster dimakan induknya guys jadi sebenarnya ya guys ini tuh pas lahiran atau hari pertama anaknya itu ada tujuh guys sebenarnya dan sekarang tinggal 5 guys yang kedua yang dua anak itu itu ternyata dimakan oleh induknya guys lalu kenapa anak hamster yang dua itu dimakan induknya guys pertama ada beberapa alasan ya guys alasan pertama yaitu karena anaknya mati guys jadi dia dimakan oleh induknya guys anak hamster yang mati ya lalu alasan yang kedua biasanya biasanya hidupnya akan memakan mereka guys supaya bangkai anak anak hamster sebut tidak menimbulkan penyakit bagi anak-anak yang lain guys jadi dimakan oleh induknya guys itu alasan yang pertama guys lalu alasan yang kedua adalah karena cacat guys anak hamster biasanya ada yang terlahir cacat guys entah itu cacat karena tidak ada kakinya atau 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 lemah mungkin ya guys atau dikira induknya tidak akan bertahan hidup lama jadi induknya ini memakan anak tersebut guys supaya mereka hanya mengasuh anak-anak hamster yang benar-benar akan hidup guys jadi mereka memakannya guys so itulah alasan yang kedua guys dan alasan yang ketiga mereka adalah adalah karena mereka kebanyakan guys anaknya jadi biasanya kalau anak hamster melahirkan terlalu banyak anak guys biasanya mereka akan memakan salah satu atau beberapa anak ya guys supaya anaknya bisa terawat anaknya bisa terawat guys dengan baik jadi ini kan ada tujuh ya guys mungkin hamster ini tidak bisa merawat semuanya jadi anak dua anak yang ada dimakan olehnya guys seperti itu guys ada juga dua hamster yang melahirkan yang melahirkan 8 anak guys biasanya pasti ada salah satu yang dimakan atau beberapa ekor yang anak yang dimakan guys seperti itu guys lalu alasan selanjutnya yaitu karena stress ya guys karena induknya stress guys biasanya kalau induknya stress mereka akan memakan bayi-bayinya guys atau anak-anak hamster guys supaya mungkin saya nggak tahu ya karena mungkin mereka stress ya jadi mereka mungkin tidak bisa merawat anak-anaknya guys jadi mereka makan anak-anaknya guys seperti itu guys dan yang selanjutnya dan yang selanjutnya alasan selanjutnya yaitu karena induknya terlalu muda guys ada beberapa hamster ya yang dikawinkan terlalu muda oleh ini ininya guys apanya pemiliknya guys padahal usianya belum bisa atau belum cukup ya jadi induk hamster tersebut belum bisa merawat anaknya guys makannya induk hamster yang belum cukup umur tersebut memakan anak-anaknya guys ada kejadian yang seperti itu guys jadi pastikan kalian kalau ingin berternak hamster ya atau agar kalian anak agar hamster kalian beranak pastikan umurnya sudah cukup ya guys minimal umurnya 4 bulan idealnya lebih tua lebih baik guys jadi seperti itu guys so itulah alasan atau beberapa alasan kenapa induk hamster memakan anak-anaknya guys so sampai disini aja videonya sampai jumpa di video selanjutnya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati